Oke, kali ini kita akan membaca, langsung saya meload dan membaca peta berbentuk JSON yang tadi kita sudah export. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan beberapa file, silakan Anda buka melalui sublime, saya akan tambahkan folder, redox, main out. Oke, ini saya remove dulu yang ini. Nah, file-file yang sudah disiapkan antara index.html, kalau Anda baca di sini ada tiga state yang di-load, ada CSS untuk mengganti warna background menjadi biru, ada state-state yang sudah disiapkan, ada beberapa program yang juga sudah disiapkan juga, jadi Anda tidak start dari kosongan, sudah disiapkan, termasuk variable-variable yang dipakai. Oke, dan langkah pertama adalah kita akan meload JSON-nya, main out JSON. Kalau Anda buka, silakan ya. Ini hasil, apa namanya tadi, export berbentuk JSON, ini data petanya, kode-kode, nomor-nomor dari file task.png, 1, 2, 3, 4, ya, seperti itu, jadi empatnya harinya pagar-pagar-pagar-pagar-pagar-pagar seperti itu, ya. Jadi, berdasarkan nomor index dari peta styles.png yang saya sudah siapkan. Nah, Anda, sekarang kita akan coba load main out JSON-nya di preload.js, silakan dibuka preload.js, lalu kita akan meload dengan cara seperti ini, dis.load, tilemap, parameter pertama adalah nama sembarang, ini, sebagai identifier, Anda bisa kasih nama level 1, level 2, terserah. Yang parameter kedua adalah ininya, apa namanya, file JSON-nya. Parameter ketiga, kalau punya objek JSON, jadi bisa load berdasarkan file, atau kalau Anda sudah punya objek JSON, ya, JavaScript JSON, boleh dipakai. Kita tidak lakukan itu, karena kita load dari file. Kemudian, di sini adalah jenis tilemap-nya, ya, tile JSON. Oke, kita langsung ketik saja, teman-teman. disk.load.tilemap, namanya, namastepidentify, ini adalah levels, kemudian, mineout.json, objeknya kita set null, kemudian, phaser.tilemap.tile.json, simpan dulu, oke, ya, simpan dulu, teman-teman. Kemudian, langsung saja di reload, localhost, mineout, enter, ya, klik kanan, inspect. dan pastikan di layar konsul tidak ada error yang menunjukkan kesalahan waktu load map ini, ya. Kalau tidak ada, berarti so far so good, aman, ya. Yang Anda lihat ini adalah state main menu. Kenapa demikian? Karena kalau Anda lihat, di create-nya preloader, ini dilempar ke halaman main menu, atau state main menu. Oke, selanjutnya adalah kita mau menampilkan peta-petanya, nge-load petanya, dan ditampilkan ke layar. Oke, di sini programnya adalah kita menggunakan disk.add.tilemap, nama petanya apa? Tadi kita beri nama levels. Oke, kita akan nge-load, dan kita simpan di variable yang namanya disk.map. Oke, setiap perubahan yang kita lakukan ke disk.map, akan langsung berdampak ke layar, ya, langsung berubah di layar. Oke, kemudian disk.map.addTilesetImage, ya, di sini kita akan, apa namanya, kita akan nge-load berdasarkan tileset yang namanya apa? Tiles, ya kan? Kenapa demikian? Karena pada saat Anda membuat detail out ini, yang tileset ini, kalau Anda lihat, namanya kita tidak rubah-rubah, jadi default-nya menggunakan nama tiles. Kalau Anda bongkar demand.jasons-nya, di sini Anda lihat namenya tiles. Sehingga kita akan menyuruh si passer untuk memappingkan peta levels-nya ini dengan tileset yang bernama tiles. Tentu saja, refer ke gambar yang ini, ya. Nah, kemudian ada satu objek yang namanya layer. Ini adalah objek yang, objek tilemap layer, dan kita simpan ke main.out.level di sini, ya. Create layer, kemudian main.out.level. Main.out.level sebenarnya variable integer biasa yang menunjukkan ini level berapa. Oke, jadi layarnya diberi nama level 1, level 2, dan seterusnya. Jadi, kita buat dua objek penting ini, map dan layer. Langsung saja, teman-teman. Kita coba di game.js, Anda scroll. Di sini ada, sudah saya sediakan komentar di sini, sehingga Anda tidak bingung naruh di mana. Oke, this.map sama dengan this.map.at.tile.map.level. Oke, simpan. Kemudian, this.map.at.tile.set.image. Tiles. Nama tiles-nya. Kemudian, this.layer. By the way, this.map ini sudah dibuat di atas, ya. Di konstruktor main.out.game ini. Map dan layer. This.map.create.layer. Main.out.level. Oke, maaf. Ini level, ya. Main.out.level. Kalau Anda lihat di preloader, kita punya objeknya. Main.out.level. Oke. Nah, simpan. Anda reload. Jika sukses, maka Anda akan lihat ini, ya. Apa namanya? Peta yang ada di JSON, yang kita simpan di JSON. Kita load, kita tampilkan di layar dengan menggunakan map.create.layer ini, ya. Untuk meman.out.kan semua peta di layar. Nah, selanjutnya adalah kita akan mendisable atau menghilangkan ranjau-ranjau ini. Tentu saja ini hanya gambar, ya. Jadi, kita harus kasih program untuk untuk ngecek kalau pemainnya injak ranjau, dia akan game over. Seperti itu. Nah, cara termudah adalah kita akan scan peta ini. Lalu kita lihat yang indeksnya adalah indeks bomb atau ranjau ini. Kemudian kita kumpulkan semua. Kita masukkan ke dalam group. Dan kita ubah menjadi sprite. Oke. Itu yang paling gampang, ya. Supaya kita bisa deteksi. Kita akan convert ranjau-ranjau ini menjadi sprite. Untungnya, Vesor punya fungsi yang namanya create from tiles. Artinya, create sprite dari sebuah grid. Dari beberapa grid. Oke. Langsung aja di bagian bawah Anda tambahkan atau Anda buat group this.mines. Saya sudah bikin di sini. Bukan di sini. Ini rasanya. Oke. Belum bikin ya. Oke. Sudah kita bikin this.mines this.app.group Seperti ini, teman-teman. Kemudian, kita akan panggil create from tiles. This.map.create from tiles. Nah. Caranya adalah, cara kerjaan adalah kita akan scan seluruh petanya. Cari yang ID-nya 5. ID 5. di sini adalah ranjau. Kemudian, kita replace dengan warna hitam. Kenapa kok nggak di-replace dengan 2? Itu ya. Ada pengecekan nantinya. Nanti saya jelaskan pada saat mengecek ranjau. Kenapa kok nggak boleh 2? Tapi kita replace dengan 6. Yang sama sama hitamnya. Oke. Kita replace dengan 6. Jadi, cari semua ranjau. Kita replace dengan 6. kemudian diberi nama. Ini bebas. Ini hanya identifier mined. Kemudian layer yang kita pakai adalah layer index karena kita hanya punya satu layer. Layer index dari ini ya. Kemudian yang terakhir disimpan spread-spread tersebut. Spread bom-bom ini kita simpan ke dalam group mined. Yang ini ya. kita simpan ke dalam group mined. Selanjutnya group mined kita akan berisi bom-bom ini gitu ya. Kita akan disable atau kita akan matikan visibility-nya. Seperti ini teman-teman. Reload gamenya ya ranjau-nya hilang. Tapi temannya muncul ya. Jadi kita tahu kita harus menarget siapa gitu ya. Habis ini. oke teman-teman. Seperti ini. Nah selanjutnya kita akan menggerakkan karakter. ini.